Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel ngambolang receh terima kasih untuk anda semua yang sudah klik tayangan ini kita berjumpa lagi untuk update progress di jalur proyek kereta cepat Jakarta Bandung tepatnya di wilayah kerja seksion 2 setelah kemarin kita melihat update progress di depan inlet terowongan kereta cepat yang keempat sekarang kita berpindah menuju ke bagian outlet terowongan kereta cepat Jakarta Bandung yang keempat yang berada di desa Malang Nengah masih di kecamatan Sukatani kebupaten Purwakarta Jawa Barat berada di atas mulut terowongan kereta cepat Jakarta Bandung yang keempat di lokasi ini sudah nampak rumah sinyal atau rumah jaga yang posisinya sangat strategis karena berada di lingkungan warga sekitar di depan ini adalah bagian dari jalur subgrade ke-26 yang berada tepat di depan terowongan bagian outlet yang keempat sebelumnya akan saya coba sampaikan kembali untuk profil dari terowongan kereta cepat Jakarta Bandung dan jalur subgrade yang berada di lokasi ini tepatnya di antara DK Dekat 76 800 sampai dengan Dekat 79 terowongan kereta cepat Jakarta Bandung yang keempat sepanjang 1400 meter atau 1,4 kilometer berada di antara Dekat 76 plus 895 sampai dengan Dekat 78 plus 295 dan di depan ini adalah jalur subgrade ke-26 sepanjang 727 meter yang berada di Dekat 78 plus 295 sampai dengan Dekat 79 plus 022 masih dari lokasi yang sama ke arah selatan kita juga bisa melihat Jemaatan Layang ke-23 yang menjadi Jemaatan Layang terpanjang untuk wilayah kerja Seksyen 2 sebanyak 51 box header terpasang di Jemaatan Layang ke-23 pada bulan Oktober 2022 lalu untuk melihat penampilan dari Jalan Layang atau Jalur Layang dari lokasi ini kita bisa melihat dari arah perbukitan sana kurang lebih viewsnya seperti ini mengarah ke Jakarta dan dari lokasi ini nampak melengkung untuk jalur proyek kereta cepat Jakarta Bandung atau terase kereta cepat Jakarta Bandung sedikit kita nanti akan full review di lokasi ini ini ada ganti crane dan disini ada dua buah slab track lagi yang sedang dilakukan pelepasan dari besi bagisting karena sudah kering dari bantalan slab track hari ini juga sepertinya ini akan selesai untuk pelepasan bagisting ini jadi bisa dipastikan untuk jalur subgrade ke-26 ini pada hari ini sudah selesai dan siap dilakukan atau siap pemasangan rel ada yang membuat saya sedikit penasaran tentang dipasangnya jalur slab track yang berlokasi di jalur miring atau jalur berbelok seperti ini karena yang saya lihat dari lokasi proyek ini nampak miring untuk jalur baik itu jalur satu atau jalur dua dan yang dibuat miringnya itu nanti kita akan melihat dari arah sebelah sana supaya bisa lebih dekat lagi karena penasaran sekali jadi kita akan pindah ke lokasi sebelah sana jangan lupa like video ini dan untuk sobat YouTube dimanapun anda berada yang ingin mendukung penuh channel Ngabolang Receh bisa klik tombol super thanks di bawah video ini saya ucapkan terima kasih bagi anda yang sudah mengirimkan super thanks untuk channel Ngabolang Receh sekarang saya sudah berpindah ke sebelah timur untuk arah selatan disini nampak jalur subgrade yang sudah selesai rapih seperti ini lengkap dengan tiang untuk kanti leper sudah terpasang jalur subgrade dengan slab track di depan outlet terowongan kereta cepat Jakarta Bandung yang keempat sedikit lagi sudah hampir selesai dan di sebelah sana adalah terowongan bagian outlet terowongan keempat di daerah Kampung Malang Nengah masih di Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Jawa Barat mungkin sobat masih ingat untuk video yang berada di lokasi ini sebelumnya yaitu pengangkutan box gider pada lokasi ini kita bisa melihat box gider saat dibawa keluar melewati terowongan keempat di lokasi ini dan sekarang kondisi jalur subgrade yang ada di terowongan ini sudah seperti ini tentunya sudah selesai ada beberapa slab track lagi dengan besi bagisting yang sudah hampir selesai siap untuk dilepas mungkin menunggu kering tertempelnya bantalan slab track ke slab track di dalam outlet terowongan kereta cepat Jakarta Bandung pada tunnel 4 ini sudah terpasang aksesoris untuk kelistrikan ini adalah hanger untuk kabel listrik aliran atas sudah terpasang seperti ini dan nampaknya ke bagian dalam sudah selesai disini masih tersedia satu gantri kren untuk pemasangan slab track yang mungkin juga ini sudah tidak dipergunakan lagi karena pemasangan slab track sudah selesai tampak bangunan rumah sinyal dan lokasinya sangat bagus dan strategis karena berada di atas dekat pemukiman warga progres kereta cepat Jakarta Bandung pada outlet terowongan kereta cepat yang keempat kita saksikan bersama untuk jalur subgrade 26 disini sudah terpasang slab track dengan rata-rata 9 slab dalam satu bantalan slab track atau dalam satu slab track disini nampak dipasang agak miring karena memang jalurnya sedikit melengkung atau berbelok ke arah sebelah kiri karena ini ditanam secara selesai permanen ternyata yang saya perkirakan sebelumnya yang dibikin miring itu bantalan slab track atau alas untuk penempatan slab track untuk slab track nya sendiri itu berukuran sama tidak dibuat miring tetapi untuk jalur yang berbelok itu akan nampak miring dan yang dibuat miring itu adalah coran bantalan alas slab track kalau dilihat seperti ini mungkin tidak terlalu tampak kemiringannya tetapi secara langsung disini jika kita perhatikan memang sedikit miring karena untuk menyesuaikan kondisi lajur di proyek kereta cepat Jakarta Bandung ke arah depan sana menuju ke jembatan 23 salah satu jembatan terpanjang yang ada di wilayah kerja section 2 sebanyak 51 box skidder kita nanti akan ke selatan sana untuk melihat progres berikutnya pada jembatan layang ke 23 di dekat jalur subred ke 27 pada pemasangan box skidder terakhir ya kurang lebih seperti ini semuanya sudah rapi sudah selesai mungkin hanya beberapa pekerjaan lagi sebelum nanti dipasang rel kereta cepat Jakarta Bandung dengan kondisi seperti ini tinggal pemasangan pad seal dan kunci rel kereta cepat Jakarta Bandung sehingga nanti bisa langsung ditarik pemasangan rel lanjut ke terowongan 4 mengarah ke Purwakarta Jakarta nanti kita akan ke lokasi progres yang lainnya untuk melihat lebih dekat lagi progres jalur kereta cepat Jakarta Bandung yang berada di wilayah kerja Purwakarta jangan lupa like video ini dan untuk mendukung penuh channel Ngapolang Receh bisa untuk memberikan super thanks di bawah video ini terima kasih kurang dan lebihnya saya mohon maaf sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye bye